Intro Penyanyi asal Korea Selatan Lee Seung Hwan atau yang juga akrab di Sapa On Lee menggelar jumpa penggemar di Jakarta pada Kamis 7 Maret malam. Acara jumpa penggemar ini bertajuk Only One in Jakarta diadakan di Balai Sarbini Jakarta Pusat. Selain sebagai penyanyi, On Lee juga mahir menulis lagu. Ia bernaung di bawah Inyon Entertainment dan All Blue Records. On Lee mengawali jumpa penggemar dengan membawakan lagu Profile Update yang disambut oleh para Oli atau fans dari On Lee dengan bernyanyi bersama. Setelah itu kejutan demi kejutan ia lakukan seperti sesi tanya-jawab tentang single terbaru dan dilanjutkan dengan bermain game tebak lagu, tebak pose hingga watch in your back atau melihat isi tas artis berusia 23 tahun ini. Pria pelantun lagu Be With You ini memberikan kejutan lain kepada pendengar dan penggemarnya dengan menyanyikan lagu Indonesia berjudul Bunga Hati. Di akhir acara jumpa penggemar, On Lee membacakan surat yang ia tulis menggunakan bahasa Indonesia. Aku tidak menyangka akan bisa datang ke Jakarta sebelumnya, tapi sekarang aku berkesempatan untuk datang sebagai penyanyi dan tampil di depan kalian. Rasanya masih sulit dipercaya dan aku benar-benar berterima kasih untuk kesempatan ini. Aku sering cerita kalau penampilan dan kunjungan aku sebelumnya ke Indonesia seru banget. Only One in Jakarta merupakan jumpa penggemar perdana On Lee di Indonesia. Ia berharap Oli atau penggemar On Lee di Indonesia bisa terhibur dengan kehadiran dan penampilannya dalam acara tersebut. Dari Jakarta, Aswar Mohamad, kantor berita antara, mewarna. Sayang Kalian, banyak-banyak! Sayang Kalian.